Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat rohid muslim story yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin darbala alamin Ini sebuah desa yang memiliki tanah yang subur Dan hasil panen yang melimpah ruah Dan mayoritas penduduk desa ini hidup di atas kemakmuran Setiap harinya, bahkan setiap malam Mereka selalu berpesta pora melakukan kemaksiatan Dan ini sudah berlangsung terus menerus setiap hari dan setiap malam Kecuali malam di tanggal 17 April 1955 Dengan sangat mengejutkan hal di luar nalar Terjadi di malam itu Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung Dan kisah ini berasal dari Indonesia Maka bagaimanakah kisahnya? Baiklah, di momen kali ini kita akan mengisahkan tentang desa Legetang yang lenyap dalam semalam Di kisah kali ini saya akan merangkum dari beberapa sumber media Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah kali ini Karena maksud dari video kali ini adalah Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dan senantiasa menjaga dari marah bahaya Kita akan coba menceritakan kisah ini secara sistematis Agar teman-teman semua bisa mengerti dari urutan-urutan peristiwa tersebut Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya Pada suatu hari, di desa Legetang Warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitar jalan desa Yang entah tidak tahu dari mana binatang-binatang ini berasal Ada monyet, kerah, babi hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu Akhirnya, warga desa pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal Dan ditemukanlah dari manakah asal hewan-hewan ini Mereka ini adalah hewan-hewan yang tinggal di puncak gunung Berasal dari gunung pengamun-amun Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang Akhirnya terbentuklah musyawarah di desa Legetang untuk menyingkapi peristiwa ini Mereka pun menyimpulkan kenapa hewan-hewan ini turun gunung Itu dikarenakan akan terjadi musibah besar yang karena hewan-hewan itu dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan Dan pada akhirnya, para warga desa Legetang memutuskan untuk kerja bakti untuk membuat parit di lembah gunung pengamun-amun Karena mereka beranggapan bahwasannya akan terjadi longsor di kemudian hari Maka mereka pun berangkat ke lembah gunung Jarak antara desa dan lembah gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga Jadi artinya, jarak antara gunung pengamun-amun dan desa Legetang itu sangat jauh Karena dipisahkan perkebunan dan lembah Maka dibuatlah parit itu dengan beramai-ramai oleh warga desa Dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi di masa depan Baiklah, Sobat Rohit Muslim Story yang dimuliakan Allah Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng Kecematan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Di desa ini memiliki potensi tanah yang subur dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di sekitarnya Dan seandainya saja, ada yang menanam semangka di desa lain itu paling besar bisa seberat 6 kilo Namun, jika semangka itu ditanam di desa Legetang Berata bisa mencapai 10 sampai 12 kilo Sungguh amat sangat menakjubkan Memang Allah SWT telah memberkahi atas desa ini Kita kembali lagi ke kisahnya Setelah parit itu dibuat Aktivitas di desa Legetang berjalan seperti biasanya Dan perlu Sobat-sobat ketahui Orang-orang di desa ini hidup atas kemakmuran Artinya, hanya sedikit saja orang-orang miskin di desa ini Ada banyak saudagar-saudagar kaya raya di sini Mereka ini sering menghambur-hamburkan uang Untuk hiburan-hiburan semata Jadi setiap malam, mereka mengadakan rutinitas mereka yaitu berjudi Terus ada juga, di beberapa malam, mereka menggelar kesenian Lenger Kesenian ini sering berujung pada tindakan Asusila Dan ini hanya terjadi di desa itu saja Jadi setiap malamnya, mereka ini dikatakan sering melakukan maksiat Mulai dari berjudi, mabuk-mabukan, bahkan seks bebas Dan bahkan yang parahnya lagi Kegiatan ini sudah rutin dilakukan Orang-orang di desa itu yang tidak ikut dalam kemaksyiatan ini Terkesan membiarkannya saja Seolah-olah itu adalah hal yang wajar Dan ada juga sumber yang mengatakan Tingkat kemaksyiatan di desa ini sudah melampaui batas Bahkan, ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri Suara musik gemelan Suara orang-orang mengobrol kencang Dan suara orang-orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya Tiba-tiba di suatu malam Tanggal 17 April 1955 Terjadi hujan yang sangat deras Bahkan, saking derasnya Ketika itu orang-orang takut untuk keluar rumah Bektir menyambar-nyambar Dan suara guntur yang mengerikan Pecah di atas langit yang berawan gelap Tiba-tiba terjadi suara seperti ledakan yang sangat dasyat Yang suara ini terdengar hingga ke desa-desa di sekitar desa Legetang Namun, orang-orang di sekitar desa Legetang Takut untuk mencari tahu Ada apa di balik suara ledakan besar tersebut Mereka tetap di dalam rumah Hingga pagi menjelang Ketika pagi hari setelah badai malam itu mereda Orang-orang dari desa tetangga Legetang Melakukan aktivitas seperti biasanya Mereka pergi mencari rumput Jauh sampai di dekat desa Legetang Dan betapa terkejutnya mereka Ketika mengetahui bahwasannya Desa Legetang sudah rata tertimbun tanah-tanah Yang berasal dari puncak gunung pengamun-amun Sobat-sobat kuseiman Di peristiwa kali ini ada sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain yang meninggal dunia Dikisahkan, hanya ada dua orang saja yang selamat dari peristiwa itu Kalau mau dilogikakan Sepertinya tidak masuk akal apabila desa ini tertimpa longsoran puncak gunung Karena letaknya sendiri jauh dari gunung itu Dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga Seharusnya kalau memang gunung itu longsor Ya longsornya haruslah jatuh di lembah gunung Atau jika longsornya jauh Maka hanya mengenai perkebunan warga saja Lagi pula 70 hari sebelum musibah itu terjadi Warga sudah membuat parit yang dalam untuk mengantisipasi Akan longsor di kemudian hari Tapi apa daya sobat-sobatku Puncak gunung itu seperti dibelah Kemudian dibawa terbang dan dijatuhkan kuat-kuat di desa Legetang tersebut Maka siapa yang sanggup melakukan ini? Hanya Allah SWT yang mampu melakukannya Karena tak satupun manusia punya kekuatan sebesar itu Untuk memindahkan puncak gunung ke desa Legetang Bahkan dengan teknologi secanggih apapun Hal ini mustahil untuk dilakukan Hal ini membuktikan bahwasannya Kekuatan Allah SWT di atas segala makhluk-makhluknya Banyak yang beranggapan Bahwasannya musibah ini adalah azab dari Allah Karena tidak masuk secara nalar manusia Namun ada juga Yang bisa menjelaskan musibah ini Sebagai fenomena alam Yang bisa dideskripsikan secara ilmiah Akan tetapi Penjelasannya dirasa kurang masuk akal Dan seolah-olah hanya cocok logis saja Warga desa di sekitar desa Legetang Yang tahu akan medan dan jarak lokasi Antara puncak gunung pengamun-amun Dan desa Legetang pun masih dibuat bingung Kenapa hal ini bisa terjadi Kalau bukan karena azab Allah Sudah sampai kepada kaum ini Akhirnya Tak ada yang tersisa kecuali Allah binasakan Jadi itulah kisah tentang hilangnya desa Legetang Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua Sampai jumpa di kisah-kisah seru Dan penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton